Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaporkan hasil pleno terbuka, rekapitulasi perolehan suara, hasil pemungkutan suara ulang PSU ke KPU Republik Indonesia. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu hasil penetapan legislatif secara nasional hasil pemilu 2024. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu mengenai calon terpilih legislatif. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, dasar penetapan calon terpilih DPRD Provinsi Jambi menunggu surat keputusan dari KPU Republik Indonesia. Hal ini akan dilakukan setelah tidak ada lagi sangketa pemilu pasca pemungkutan suara ulang. Ini melaporkan hasil ini ke KPU RI, untuk ini nanti selanjutnya itu akan dikorrasikan, kita menunggu penetapan secara nasional oleh KPU RI pasca pemungkutan suara ulang. Karena ini kan sebelum kita melangkah ke tahapan berikutnya, misalnya tahapan penetapan calon terpilih, makanya dasar kita menetapkan calon terpilih itu nanti adalah SK penetapan secara nasional oleh KPU RI. Nah, penetapan nasional itu nanti dilakukan ketika tidak ada lagi misalnya gugatan oleh setelah pemilu pasca nanti ditetapkan oleh KPU RI itu. Nah, baru nanti kita melaksanakan penetapan. Sebelumnya KPU Provinsi Jambi juga telah menggelar rekapitulasi hasil PSU pada dua TPS di Kabupaten Batanghari. Diharapkan tidak terjadi lagi perselisihan hasil pemilu yang menyebabkan PSU.